Disini terdapat soal yaitu akan dicari luas bangun datar pada gambar berikut Jika kita buat garis pembatas seperti ini Maka terdiri dari dua buah bangun datar Yaitu bangun datar segitiga dan persegi panjang Disini kita misalkan sebagai bangun datar yang pertama Dan yang disini sebagai bangun datar kedua Kemudian luas bangun datar secara keseluruhan adalah L sama dengan luas bangun datar pertama ditambah luas bangun datar kedua Luas bangun datar pertama disini kita menggunakan rumus segitiga Karena bentuknya segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi dua Ditambah luas bangun datar yang kedua menggunakan rumus persegi panjang Karena berbentuk persegi panjang yaitu panjang dikali lebar Jika kita gambar segitiga yang terbentuk yaitu seperti ini Panjang alasnya adalah 8 cm dan tingginya 6 cm Didapat dari 16 dikurang 10 Hasilnya 6 cm Kemudian langsung kita peroleh Luas bangun datar yang pertama yaitu Alasnya 8 dikali tingginya 6 Dibagi dua Ditambah luas bangun datar berbentuk seperti ini Dengan panjang 10 cm dan lebar 4 cm Lebarnya didapat dari 8 cm dikurang 2 cm dikurang 2 cm yang ada disini Jadi sama dengan 4 Kemudian kita substitusikan yaitu 10 dikali 4 Disini hasilnya 6 dibagi dua yaitu 3 Jadi 8 dikali 3 adalah 24 Ditambah 10 dikali 4 yaitu 40 Jadi sama dengan 64 cm persegi Pada soal ini tidak ada jawabannya Jadi kita buat jawabannya yaitu disini E adalah 64 cm persegi Jadi jawabannya yang E Sampai jumpa di soal berikutnya